Terima kasih. Dua santri ini kemudian bersama orang tua mereka melapor ke unit anak dan juga perempuan, Satreskrim Polres Cianjur. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai, ia membenarkan adanya laporan dari dua orang santri terkait tugaan penganiayaan. Pihaknya saat ini masih mendalami laporan dari para korban. Selain itu, pihak kepolisian juga nantinya akan memanggil pihak terlapor yang merupakan pengajar yang berada di pondok pesantren ini. Pertanyaan kemarin sudah melaporkan, yang dilaporkan adalah dua orang. Saat ini lagi pendalaman oleh Satreskrim. Pendalaman ini lagi mencari saksasi dan barang bukti untuk kita pelajari. Jadi kita sudah tidak lanjutin perkara ini atas laporan dari korban. Sementara itu, pihak pondok pesantren tempat para korban menimba ilmu saat dimintai konfirmasi terkait kasus ini tidak bisa memberikan keterangan kepada media. Karena pimpinan pondok pesantren sedang tidak ada di tempat.